Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kabar pagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka memperingati HUD 72, Yayasan Hang Tuah gelar makan serentak dengan tema karakter Jiwa Bahari. Yayasan Hang Tuah siap menyukseskan implementasi kurikulum kemaritiman yang berlangsung di lantamal 13 Tarakan, Senin pagi. Yayasan Hang Tuah gelar makan serentak untuk memperingati HUD ke-72 yang dihadiri oleh TK Hang Tuah dan SMA Hang Tuah serta staff lantamal. Rangkaian acara dimulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yel-Yel masing-masing TK dan SMA Hang Tuah. Selanjutnya acara inti yaitu makan ikan bersama. Karena memang kita sebagai sekolah yang berwawasan maritim, sesuai dengan program pemerintah yang sekarang Indonesia Raya dan Bumi kita menjadi polos maritim. Untuk salah satu kecerdaskannya, kita harus memanfaatkan dari sumber laut. Nah, salah satunya yang paling mudah adalah kita mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar makan ikan. Dan kemudian pada kesempatan ini, saya sebentar lagi akan terakhir dengan Danko Winda, dan beliau akan menjadi Ketua Yayasan Hang Tuah. Saya sebagai Ketua yang baru, saya akan menguruskan program kerja daripada Yai San Hang Tuah, di mana salah satunya adalah untuk menggiatkan untuk makan ikan bersama ini, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Kekulonel Wisnu, bahwa kegiatan makan ini sangat mendukung program pemerintah, utamanya untuk nawajita. Wisnu mengatakan, bahwa kegiatan makan ikan bersama ini dilakukan karena Yayasan Hang Tuah merupakan sekolah berwawasan maritim, yang sesuai dengan program pemerintah untuk memoroskan pada pemanfaatan sumber daya laut. Maka dari itu, dalam acara ini siswa ditanamkan dalam benak agar gemar mengonsumsi ikan. Sementara itu, Ketua Yayasan Periode Baru, Wirda mengatakan, bahwa akan melanjutkan program kerja yang telah direncanakan. Salah satunya yaitu mengadakan kegiatan makan ikan bersama siswa TK dan SMA Hang Tuah sebagai bentuk mendukung proker pemerintah nawajita untuk memajukan sumber daya potensi hasil laut NKRI.